Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya, RRW Seperti biasa, saya akan kembali mengenai proses budidaya tanaman ini Namun, sebelum kita masuk membahas titik video kita pada kali ini Bagi teman-teman yang lagi menonton video ini Baik yang sedang santai, tiduran, yang lagi mau fi Maupun yang lagi bekerja dengan aktivitas lain Saya ucapkan terima kasih Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa terus menonton channel ini Bersara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Jika bermanfaat, silakan share untuk teman-teman yang lain Dan komen di kolom komentar yang ada di bawah Pada video kali ini, saya coba kembali membahas mengenai proses persiapan lahan atau cut and fill Versi terbaru Jadi beda ya teman-teman dengan versi cut and fill yang sebelumnya Cut and fill versi terbaru ini Yaitu kita mencoba melakukan proses pengolahan lahan dengan metode yang berbeda Atau bisa dibilang kita sedang melakukan improvisasi pada areal tanam Seperti yang teman-teman semua ketahui Proses budidaya tebu yang kita lakukan ini Berbeda dengan proses budidaya tebu di usaha lain Karena pada channel ini, saya akan coba berbagi Mengenai proses budidaya tebu yang sedang kami kembangkan Yaitu proses budidaya tebu di lahan rawa Dan uniknya, perkebunan kami menjadi perkebunan tebu pertama di Indonesia Yang memanfaatkan lahan rawa menjadi lahan perkebunan tebu Oke, kita kembali ke topik video Seperti yang teman-teman lihat Proses pengolahan lahan tebu yang kita lakukan Tetap menggunakan bulldozer ya teman-teman semua Untuk bulldozer sendiri, mungkin tidak asing lagi ya Kalau teman-teman lihat Apalagi teman-teman yang memang bekerja di dunia perkebunan Atau bahkan teman-teman yang berprofesi sebagai operator alat berat Terutama bulldozer Sebelum saya jelaskan perbedaannya Mohon jangan di skip Biar teman-teman tahu proses pengolahannya seperti apa Cut and peel proses persiapan lahan versi terbaru ini Yaitu kami mencoba melakukan perubahan di beberapa titik petakan tanaman tebu Petak tebu di area tanam kami berbentuk persegi panjang Dengan luas satu petak tanam rata-rata 10 hektare Setiap petak tanam dilalui dengan akses transportasi air atau speedboat Jadi bisa dikatakan bahwa areal tanam kami Hampir semuanya dibatasi dan dikelilingi oleh air Untuk petakan tanam dengan luas 10 hektare Kami bagi dengan beberapa gawang Yaitu menjadi 10 gawang Areal tanam tebu Dengan luas satu gawang yaitu kurang lebih 1 hektare Pada video ini saya akan memaparkan petakan kami dalam luasan 1 hektare Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di video Jadi dengan luasan 1 hektare Gawangan tanam kami memiliki panjang 200 meter Dengan lebar 500 meter Proses sebelumnya pada persiapan lahan tanam Panjang gawangan tebu dibelah menjadi 2 bagian Dengan bagian tengah dibuat pare kecil Untuk melancarkan proses dry nasel Untuk badan jalan sendiri berada pada timur dan barat Dengan luas kurang lebih 5 meter Dan langsung berbatasan dengan kanal sekundar Improvisasi yang kami lakukan kali ini Dengan merubah badan jalan di areal tanam Saya akan kembali jelaskan bentuk gawang yaitu kurang lebih 1 hektare Oke Untuk petakan tanaman yang baru Masih sama ya teman-teman semua Yaitu tetap dibagi 2 dengan arah timur dan barat Inovasi yang kami buat yaitu pada pare kecil yang berada di tengah Kami tutup dan kami ubah menjadi badan jalan Gambarnya bisa teman-teman lihat di video Jadi badan jalan kami pindahkan ke tengah Dan untuk dry nasel sendiri Langsung terhubung atau konek langsung dengan kanal sekunder Lebih jelasnya bisa teman-teman lihat gambarnya di video Letak perbedaan antara gawangan sebelumnya Dan setelah kami lakukan improvisasi Ada saran masukan atau metode baru yang lebih efektif Boleh isi komen di kolom komentar yang ada di bawah Baik teman-teman Sekian yang dapat saya sampaikan Jangan lupa subscribe bagi yang belum Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Salam orang gula Terima kasih